Janti hoki Haram karo Abne kamerai Jau Baby Arwo Halo des Kembali lagi bersama Minsay Di channel seputar Bollywood Kali ini Minsay akan menceritakan Alur cerita film AkhirQ Film tahun 1985 Film ini dibintangi oleh Raja Skana sebagai Aloknat, Semita Patil Sebagai Nisa Rakesh Rosan Sebagai Kabir Tina Munim Sebagai Hindu Serta beberapa artis lainnya Film AkhirQ yang berarti Tapi kenapa Adalah sebuah film Berbahasa Hindi Yang dirilis Pada tanggal 30 Agustus Tahun 1985 Film ini menceritakan Tentang Nisa yang menikah Dengan bahagia Sampai Nisa mengetahui Bahwa suaminya Yang seorang pengusaha sukses Yang bernama Kabir Berselingkuh dengan Sepupu Nisa yang bernama Hindu Jika kalian suka Dengan video-video Yang ada di channel ini Silahkan subscribe Dan nyalakan loncengnya Kabir Suri Adalah seorang pengusaha Mapan Dan penggoda yang tampan Kabir Menghadiri sebuah pesta Pernikahan seorang temannya Dan disana Kabir Bertemu dengan Hindu Kabir dan Hindu Saling tatap-tatapan Lalu Hindu Mengambil uang Dari mulut Kabir Namun Hindu Dilarang oleh seorang wanita Dari atas balkon Hindu Tidak mendengarkan Dan tetap mengambil uang Dari mulut Kabir Kabir Kemudian bertanya Kepada Hindu Siapa wanita Yang melarangnya Hindu menjawab Bahwa itu adalah Saudara sepupunya Yang namanya Adalah Nisa Kabir Memiliki nafsu Untuk Hindu Yang merupakan Tipe anak nakal Dan pemberontak Dan Hindu Juga tertar Kepada Kabir Yang tampan Nisa Adalah seorang Anak yatim Piatu Yang diadopsi Oleh kerabatnya Dan dibesarkan Bersama sepupunya Nisa Sangat penurut Dan sangat jauh Berbeda dengan Hindu Hindu Kembali bertemu Dengan Kabir Di sebuah acara Mereka berdua Saling berpandangan Dan saling menyapa Kabir Memuji penampilan Hindu Yang membuat Hindu Tersipu malu Kabir bertanya Tentang kakak Hindu Saat itu Nisa sedang Melayani para tamu Dan mengantarkan minuman Kabir kemudian Mulai mendekati Nisa Dan juga Memuji kecantikan Nisa Yang membuat Nisa Merasa malu Di pesta itu Tuan rumah Menyuruh Nisa Menyanyi Nisa yang memiliki Suara yang bagus Menyanyikan sebuah lagu Yang membuat Kabir Tambah terpesona Kepada Nisa Dan Kabir juga Menyukai Nisa Karena Nisa Berpikiran sederhana Dan pemalu Setelah pesta itu Kabir mulai Mencari tahu Tentang Nisa Kabir dan temannya Yang bernama Raman Mengunjungi rumah Hindu Dan Hindu Merasa senang Karena Kabir Bertamu ke rumahnya Hindu Memanggil ibunya Sehingga Ibu Hindu Juga bertemu Dengan Kabir Dan Raman Kabir dan Raman Mengatakan sesuatu Mengenai lamaran Dan hubungan Yang membuat Hindu tambah Tersipu malu Saat mengatakan itu Kabir Celingak-celinguk Mencari seseorang Yang tidak lain Adalah Nisa Nisa kemudian Datang ke ruang tamu Sambil membawa minuman Untuk Kabir dan Raman Disitulah Kabir Mengatakan Bahwa ia Menyukai Nisa Dan berniat Untuk menikahi Nisa Nisa terkejut Mendengar itu Begitu pula Dengan Hindu Dan ibunya Hindu langsung Masuk ke dalam rumah Setelah mendengar itu Ibu Hindu Menyuruh Nisa Masuk ke dalam Dan ibu Hindu Mengatakan kepada Kabir Bahwa Nisa Bukanlah putrinya Nisa adalah Keponakannya Kabir Tidak masalah Dengan itu Kabir Mengatakan Bahwa ia akan Segera datang lagi Sedangkan Hindu Menangis sedih Karena Hindu Menyangka Dirinya Yang disukai Oleh Kabir Ibu dan ayah Hindu Menjelaskan Kepada Hindu Bahwa Kabir Mungkin bukan Jodohnya Dan Hindu Harus bisa Menerima itu Nisa Menceritakan itu Kepada temannya Yang bernama Abba Abba Memberitahu Nisa Bahwa Kabir Sepertinya Lelaki yang baik Dan Nisa Harus menerima Lamaran dari Kabir Namun Itu semua Tergantung Keputusan Nisa 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 akhirnya Menerima Lamaran Kabir Dan keduanya Menikah Nisa disambut Baik di rumah Kabir Dan Kabir Sudah menyiapkan Banyak sari Dan perhiasan Untuk Nisa Kabir Selalu Memperlakukan Nisa Dengan manis Dan membuat Nisa Bahagia Kabir Menginginkan Istri yang patuh Dan konservatif Secara sosial Yang mengikuti Norma-norma Tradisional Seperti yang dilakukan Oleh Nisa Dibandingkan dengan Hindu Yang liberal Dan progresif Dalam pandangan Dan perilakunya Setelah menikah Kehidupan Nisa Dan Kabir Tampak baik-baik saja Nisa Menjadi istri Yang patuh Penurut Dan selalu Melayani setiap Hal-hal kecil Untuk Kabir Kabir Juga sering Mengajak Nisa Melakukan Perjalanan Bisnis Bersamanya Kabir Melibatkan Nisa Dalam kegiatan Amalnya Dan bahkan Mengajak Nisa Meresmikan Pusat Kesejahteraan Perempuan Yang diberi Nama Adhar Sementara itu Nisa Yang bahagia Tidak menyadari Perselingkuhan Kabir Dan hubungan Intim Kabir Dengan beberapa Wanita Dengan dali Perjalanan Bisnis Saat Perayaan Holi Kabir Mengadakan Pesta Di rumahnya Kabir Menyuruh Nisa Mengundang Hindu Hindu datang Dan berpesta Holi Di rumah Kabir Hindu Menari Dengan Bahagia Kabir Memandang Hindu Dan menari Bersama Dengan Hindu Juga Sedangkan Nisa Hanya Melihat Orang-orang Menari Dan Bermain Holi Di rumah Nisa Sedikit Cemburu Pada Kedekatan Kabir Dan Hindu Namun Nisa Menepis Perasaan Itu Nisa Tidak Ikut Menari Dan Hanya Diam Berdiri Di Pinggi Rumah Tidak Lama Setelah Itu Nisa Hamil Tetapi Kehamilan Nisa Dianggap Sebagai Komplikasi Oleh Dokternya Dan Nisa Harus Membatasi Aktifitasnya Kabir Senang Mengetahui Nisa Hamil Dokter Memberitahu Kabir Bahwa Nisa Harus Banyak Beristirahat Kabir Memberitahu Hindu Dan Ibunya Bahwa Nisa Hamil Namun Nisa Harus Banyak Istirahat Dan Membatasi Aktifitasnya Atas Desakan Ibu Hindu Hindu Pindah Ke rumah Nisa Dan Kabir Untuk Merawat Dan Membantu Nisa Nisa Memberikan Kepercayaan Kepada Hindu Untuk Mengurus Rumah Bahkan Nisa Memberikan Kunci Rumah Kepada Hindu Saat Nisa Menjadi Terbatas Dalam Aktifitas Sehari-harinya Hindu Semakin Dekat Dengan Kabir Suatu Hari Hindu Membantu Kabir Memasang Kancing Bajunya Bahkan Hindu Yang Melayani Kabir Makan Kabir Dan Hindu Terlibat Dalam Perselingkuhan Hindu Menghidupkan Kembali Ketertarkanya Terhadap Kabir Tidak Menyadari Perubahan Baru Ini Nisa Melanjutkan Hidupnya Karena Saat Itu Nisa Sedang Hamil Besar Selama Kabir Bekerja Lembur Atau Pergi Keluar Kota Nisa Tidur Dengan Hindu Nisa Saring Melihat Kebersamaan Kabir Dengan Hindu Dan Nisa Mulai Menyadari Bahwa Kedekatan Hindu Dan Kabir Tidak Wajar Namun Nisa Menepis Pikiran Buruk Itu Suatu Malam Nisa Terbangun Dari Tidurnya Karena Haus Nisa Tidak Melihat Hindu Tidur Di Sampingnya Dengan Susah Payah Nisa Pergi Kedapur Namun Nisa Mendengar Suara Tertawa Hindu Dan Kabir Menyuruh Nisa Istirahat Kembali Untuk Menjaga Kesehatan Bayinya Di Malam Itu Juga Nisa Berteriak Kesakitan Dan Akhirnya Nisa Melahirkan Seorang Bayi Perempuan Kabir Sangat Senang Karena Bayinya Sudah Lahir Namun Nisa Harus Dirawat Selama Beberapa Hari Di Rumah Sakit Saat Nisa Siuman Nisa Mengetahui Dari Perawat Bahwa Kabir Telah Pulang Ke rumah Sedangkan Hindu Menggoda Kabir Di Rumah Sampai Akhirnya Mereka Berhubungan Terlarang Keesokan Harinya Hindu Dipergoki Oleh Pembantu Rumah Yang Melihat Hindu Keluar Dari Kamar Kabir Nisa Akhirnya Pulang Ke rumah Bersama Dengan Bayinya Pembantu Rumah Menyambut Kedatangan Nisa Beserta Bayinya Dan Mendoakan Kebaikan Untuk Bayi Nisa Setelah Beberapa Hari Nisa Mulai Merasa Ada Yang Tidak Beres Dengan Hindu Dan Kabir Nisa Menyuruh Hindu Pulang Ke rumah Namun Kepergian Hindu Dihentikan Oleh Kabir Nisa Mau Tidak Mau Kembali Menerima Hindu Di Rumah Di Belakang Nisa Kabir Dan Hindu Sering Bertemu Secara Diam-diam Bahkan Kabir Membawa Hindu Ke Sebuah Pesta Nisa Dikejutkan Dengan Foto Hindu Dipajang Di Dinding Nisa Marah Dan Membanting Foto Itu Tidak Hanya Itu Nisa Juga Dikejutkan Karena Hindu Menggunakan Pakaiannya Yang Mengejutkan Nisa Kabir Justru Membela Hindu Nisa Sangat Sedih Atas Itu Dan Nisa Menggendong Bayinya Sambil Menangis Tidak Berhenti Sampai Disitu Kabir Kembali Mengajak Hindu Ke Pesta Kabir Juga Membawa Nisa Bersamanya Dan Seorang Tamu Mengatakan Sesuatu Yang Menyakiti Hati Nisa Sehingga Nisa Meninggalkan Pesta Di rumah Kabir Memarahi Sikap Nisa Yang Kekanak Kanakan Disitulah Kabir Menumpahkan Semuanya Bahwa Dia Telah Berselingkuh Dengan Hindu Dan Telah Tidur Dengan Hindu Kabir Menghina Nisa Yang Sudah Tidak Menarik Lagi Menurut Kabir Nisa Diusir Dari rumah Oleh Kabir Ketika Nisa Menghadapi Kabir Dan Memaksa Kabir Untuk Memilih Antara Hindu Dan Dia Kabir Mengusir Nisa Tetapi Melarang Nisa Membawa Bayinya Dengan Berat Hati Nisa Harus Meninggalkan Anaknya Dengan Penuh Kesedihan Bahkan Pembantu Rumah Juga Ikut Pergi Karena Pembantu Rumah Merasa Kasihan Kepada Nisa Nisa Pergi Tidak Bahwa Ia Akan Membalas Kabir Nisa Kemudian Bergabung Dengan Adhar Dan Mencoba Mencari Pekerjaan Tetapi Nisa Mendapat Pelecehan Dan Eksploitasi Dimana Mana Nisa Kemudian Merencanakan Program Amal Dengan Gadis Gadis Adhar Nisa Mementaskan Pertunjukan Yang Diliput Oleh Juru Kamera Bernama Alok Nat Bukan Hanya Alok Yang Terkesan Pada Nisa Namun Banyak Penonton Pertunjukan Yang Dibuat Oleh Nisa Alok Terkesan Dengan Penampilan Nisa Di Atas Panggung Dan Alok Membantu Nisa Mendapatkan Pekerjaan Di Tempat Dordarsan Nisa Tentu Saja Senang Mendapat Pekerjaan Nisa Bekerja Sebagai Pembawa Berita Dan Alok Sebagai Juru Kameranya Tahun Tahun Berlalu Dan Nisa Sukses Dalam Karirnya Dan Nisa Memiliki Persahabatan Yang Baik Dengan Alok Di Sebuah Pesta Nisa Kembali Bertemu Dengan Indu Dan Kabir Di Pesta Itu Alok Menyuruh Nisa Untuk Menyanyi Nisa Menyanyi Dengan Malu Malu Lalu Alok Ikut Menyanyi Bersama Dengan Nisa Sedangkan Indu Dan Kabir Hanya Melihat Lagu Yang Dinyanyikan Oleh Nisa Menceritakan Tentang Pengkhianatan Yang Dilakukan Oleh Orang Terdekat Yang Memberikan Sakit Hati Seumur Hidup Setelah Menyanyi Nisa Bertemu Putrinya Yang Bernama Puja Secara Tidak Sengaja Di Pesta Itu Nisa Menggendong Puja Yang Sedang Menangis Seketika Puja Berhenti Menangis Dan Puja Tidak Mau Ditinggal Oleh Nisa Namun Nisa Harus Meninggalkan Puja Alok Secara Tidak Sengaja Mengetahui Bahwa Nisa Memiliki Bakat Menulis Dan Membuat Buku Harian Alok Menemukan Bakat Tersembunyi Nisa Di Kantor Lalu Alok Menemui Nisa Di Rumahnya Alok Juga Mencari Tau Tentang Puja Dan Menemui Puja Secara Diam-diam Di Sekolahnya Puja Mencari Nisa Tetapi Nisa Tidak Ada Di Sana Ternyata Secara Bersamaan Nisa Juga Datang Ke Sekolah Puja Untuk Menemui Puja Nisa Membawakan Hadiah Untuk Puja Karena Saat Itu Adalah Ulang Tahun Puja Nisa Bertemu Dengan Puja Dan Melepas Kerinduan Dengannya Nisa Juga Memberikan Hadiah Untuk Puja Kabir Dan Indu Mengetahui Tentang Nisa Yang Menemui Puja Indu Merasa Cemburu Bahwa Nisa Menemui Puja Saat Nisa Sedang Bekerja Indu Datang Menemui Puja Indu Mengembalikan Hadiah Yang Diberikan Nisa Untuk Puja Indu Menghina Nisa Dan Meminta Nisa Menjauh Dari Puja Tersengat Oleh Hinaan Indu Nisa Melakukan Percobaan Bunuh Diri Tetapi Nisa Berhasil Dihentikan Oleh Alok Nisa Menceritakan Kepada Alok Bahwa Indu Menemuinya Dan Melarangnya Untuk Menemui Puja Alok Menghibur Nisa Dan Memotivasi Nisa Untuk Menuangkan Kesedihannya Lewat Tulisan Alok Memberikan Sebuah Pena Kepada Nisa Atas Saran Dari Alok Nisa Mulai Membenamkan Dirinya Dalam Tulisan Nisa Menuliskan Segala Kesedihannya Di Tengah Tengah Kesibukannya Bekerja Nisa Tetap Meluangkan Waktunya Untuk Menulis Setelah Nisa Selesai Menulis Alok Mendorong Untuk Menerbitkan Buku Harianya Sebagai Novel Pertamanya Dan Bahkan Alok Memberinya Nama Julukan Asa Untuk Nisa Sebagai Alter Ego Sastra Nisa Alok Mencetak Tulisan Nisa Dan Segera Nisa Menjadi Penulis Yang Sangat Sukses Nama Nisa Atau Asa Dimuat Di Banyak Koran Dan Membuat Alok Serta Nisa Senang Alok Ingin Menikahi Nisa Tapi Nisa Menolak Dengan Hormat Karena Nisa Mematuhi Norma Masyarakat Yang Ada Dan Nisa Juga Belum Siap Untuk Kembali Menjalin Hubungan Alok Menerima Keputusan Nisa Nisa Kembali Menulis Dan Kali Ini Nisa Menghabiskan Banyak Waktunya Untuk Menulis Mulai Dari Menerbitkan Satu Buku Sampai Akhirnya Menerbitkan Banyak Buku Nisa Telah Menjadi Penulis Yang Sangat Tahun Berlalu Dan Nisa Bertambah Tua Kabir Dan Indu Berhutang Banyak Dan Menyesali Perlakuan Buruk Mereka Terhadap Nisa Di Masa Lalu Kabir Tidak Tau Nisa Sekarang Adalah Asa Seorang Penulis Yang Sukses Bisnis Penerbitan Kabir Tidak Berjalan Dengan Baik Saat Putri Nisa Dan Kabir Sudah Cukup Umur Untuk Menikah Kabir Khawatir Dia Tidak Bisa Mengadakan Pesta Pernikahan Yang Meriah Untuk Puja Kabir Menemui Nisa Atau Asa Kabir Meminta Asa Untuk Menulis Sebuah Novel Yang Akan Ia Terbitkan Kabir Terkejut Mengetahui Nisa Adalah Asa Yang Merupakan Seorang Penulis Terkenal Sekaligus Mantan Istrinya Nisa Setuju Untuk Menulis Novel Untuk Kabir Ketika Kabir Membuat Nisa Sentimental Yang Telah Cukup Umur Untuk Menikah Dengan Puja Sebagai Inspirasinya Nisa Mulai Menulis Setelah Beberapa Hari Nisa Menyelesaikan Tulisannya Dan Nisa Mengantarkan Tulisannya Kepada Kabir Kabir Sebenarnya Tidak Enak Hati Karena Nisa Mau Menulis Untuknya Nisa Juga Tidak Meminta Royalty Dari Buku Yang Ditulis Untuk Kabir Kabir Meminta Maaf Atas Apapun Yang Terjadi Dan Kabir Sangat Bertobat Nisa Berkomentar Bahwa Dia Telah Move On Dari Kabir Dan Nisa Meminta Sesuatu Dari Kabir Nisa Tidak Ingin Putrinya Mengetahui Identitasnya Dan Rasa Sakit Yang Mungkin Puja Alami Saat Mengetahui Nasib Ibunya Nisa Tidak Ingin Puja Membenci Kabir Atas Apa Yang Dilakukan Kabir Kepada Nisa Meski Begitu Kabir Tetap Mengundang Nisa Dan Mengharapkan Kehadiran Nisa Di Pernikahan Puja Saat Puja Menikah Nisa Tidak Hadir Di Pernikahan Puja Namun Sebenarnya Dari Kejauhan Nisa Melihat Pernikahan Puja Alok Membaca Buku Nisa Dan Mengetahui Rasa Sakit Yang Dirasakan Oleh Nisa Alok Kemudian Menemui Nisa Di Rumahnya Alok Mengatakan Kepada Nisa Bahwa Sudah Waktunya Bagi Mereka Untuk Meresmikan Hubungan Mereka Nisa Tetap Penolak Meskipun Nisa Mencintai Alok Nisa Masih Mengikuti Nilai-nilai Tradisionalnya Alok Dihadapkan Pada Pertanyaan Akhir Kyun Mengapa Begitu Mengapa Nisa Tidak Mau Menikah Lagi Nisa Menjelaskan Bahwa Ketika Dia Mengalami Masalah Perkawinan Masyarakat Menyalahkannya Dan Menolak Untuk Mendukungnya Alok Mengatakan Untuk Tidak Mendengarkan Omongan Masyarakat Lalu Alok Menerapkan Sindur Kepada Nisa Dan Meresmikan Hubungan Mereka Jadi Itu Dos Alur Cerita Dari Film Akhir Kyun Film Tahun 1985 Terima Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Men Support Channel Putar Bollywood Spir Melengge Terima 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 Terima